Jadi guys, di video kali ini aku mau unboxing 10 besek yang isinya tuh misik adius buat aku guys Nah sebenernya isinya tuh dibeli sama Haikal dan juga Adit di Abadi Bird Tapi aku kan gak tau nih mereka beli apa aja, jadi ya buat aku tetep aja mystery box guys Kita juga bakal mempelajari kira-kira tuh isinya apa aja Supaya kita makin pinter lagi nih guys, di dunia perburung-burungan guys Tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu pastinya Supaya aku makin tutup lagi 2 juta subscribersnya guys Kalau di subscribe, kita mau aja buka beseknya satu-satu guys, let's go Oke guys, di depan aku ini udah ada 10 besek yang isinya tuh adalah burung-burung yang tadi sore ya Diambil sama Adit dan juga Haikal, jadi ceritanya gini guys Aku tuh minta mereka untuk membelikan burung-burung misterius buat aku Tapi yang pasti mereka tau ya isinya apa Sama kayak konten merpati aku dulu, jadi unbesek ini guys ya Jujur aku gak tau ini burungnya apa aja Bener-bener aku baru dateng banget pulang praktek Tapi tetep aja nanti aku butuh Haikal disini karena bener-bener bingung kali Ini burung apa walaupun Haikal yang tadi pilih sama Adit Tapi tetep nanti kalau misalnya udah dibuka, ini burung apa Nanti aku bakal ditemenin sama Haikal gitu guys Kita juga udah nyiapin kandang disini dan kita juga nyiapin 10 kandang ya guys Yang udah ada di sebelah kiri kita Cuman nanti kalau misalnya buat di display disini aja Supaya temen-temen lebih enak ngeliatnya Kita buka satu-satu gitu loh Ini ada nomor-nomornya biar mana yang gak bingung atau gimana, Adit? Biar mana yang gak bingung? Hidupnya catelannya Oh, ada yang catelannya? Oh, gitu lah Kalau gak ada catelannya mah nih, tau gak? Apakah ini burungnya? Beberapa deh gak tau juga Beberapa gak tau sih Tapi untuk makan dan lain-lainnya mah standar lah ya Tau, gue tau makan Tau ya pakannya apa kayak gitu ya Oke guys, kita bakal coba buat pilih ya Hmm, yang mana? Ah, ini guys, yang nomor 8 Dari tadi gerak-gerak mulu nih Oh, ini juga gerak-gerak guys Nah, ini dua Eh, ini juga gerak-gerak guys Banyak yang gerak-gerak lagi Ini mana yang merahnya nih Maksudnya Haikal dan juga Adit Milihnya berdasarkan apa nih? Beda-beda aja atau gimana tuh? Beda-beda aja gitu ya Beda-beda Dan sesuai selera aja Sesuai selera Ada yang dibawah 50 Ada yang dibawah 50 Ada yang seandaran 100 150 Ada yang untuk 500 Ada 500 ada Wow guys Oke, kita langsung aja buka ya Nih guys, yang ini dulu deh Kita buka guys Ini bukanya juga harus hati-hati sih ya Takutnya dia langsung lompat gitu ya Nih, ini guys Kita langsung buka ini guys ya Nah, jadi tadi tuh kita juga ngambilnya di Abadi Bird guys Karena aku tuh sering kesana Soalnya disana tuh lengkap banget Pas kita ambil Karena mungkin kita ngambil banyak kali ya Kita juga dikasih ini guys ya Nih Yang waktu itu pernah kita dikasih juga Jadi ini ada Yes Toya guys Yes Toya Ini katanya untuk Banyak khasiatnya nih guys Ini bisa menambah nafsu makan Meningkatkan diet tahan tubuh Sama menghilangkan stres pada burung Ini yang ukurannya gede Cara pakenya tinggal ditaruh aja di air gitu kan Nggak usah dicampur apa-apa kan Kalau ini ya Nggak usah, nggak usah Jadi setelahnya tuh vitaminnya burung lah Dan ini Ini obatnya lah guys ya Kalau ini ya Pasti dikocok dulu sebelum diminum Dan kalau ini dia satu tetes tuh Dimasukin ke burung Kayak dimasukin ke burung yang kecil Tuh guys Kalau burung yang kecil Kayak apa nih ada tulisan ya guys Di sini ada Renjak, Ciblek, Gelatik gitu Burung kecil Iya Kalau burung yang gede Ini 4 tetes katanya Pagi, siang, dan juga malam Kayak gitu guys Kayak falak gitu ya Kalau itu 4 tetes berarti ya 4 tetes asin Iya Manis Kayak gitu 4 tetes gitu guys Dan ini bisa mengobati Kayak tetelo, senot Kayak gitu-gitu Ada virus juga segala-galap Pokoknya ini obat lah Obat yang bener-bener bisa Digunakan untuk Burung temen-temennya Kalau misalnya sakit gitu loh Kayak gitu Nanti kita juga bakal pake sih Tapi kalau yang ini Amit-amit kita pake ya Soalnya Kalau ada yang kita pake Berarti ada yang sakit burungnya Kalau yang ini kita juga dikasihnya Lumayan banyak Jadi lumayan buat stok kita nih Guys, okelah Ini untuk suplemen-suplemennya Sekarang kita langsung aja buka Ini burungnya ya Pake ini gak sih? Pake gunting gak sih guys? Tinggal tarik ya? Tinggal tarik gimana? Ah gunting lah Guntingnya gunting ini guys ya Tuh Oke lah gak apa-apa Ini guntingnya Ini tuh gunting aquascape bro Kita buka langsung ya guys Semoga Tidak kabur nih ya Karena kita slow hand ya Jadi burung-burung disini tuh Kalau di unboxing kabur gitu guys Oke Satu Dua Tiga Dan ini Adalah burung Sat Wiss Ini jalak kebaw bukan? Iya Wiss Guys Ternyata benar guys Ini adalah jalak kebaw ya guys Iya Ini juga salah satu burung yang temen-temen tuh request Tapi beli yang kecil sih katanya Kal Karena jalak kebaw ini tuh dia bisa sacrifice juga Cina ya Kalau misalnya Bisa ngomong juga sih Bisa ngomong juga kan ya Tapi jangan diajarin ngomong-ngomong yang gak bener gitu guys Halo cewek Wow keren banget Ingat gak ini berapa harganya? 45 45? 45? Oh murah juga ya guys 45 ribu guys Gila kebaw Cuman ini masih bahanan ya ini mah ya? Ini masih bahanan Masih bahanan Masih kecil juga ya Kal ya? Kelihatan ya sih Masih kecil juga Tapi bukan yang lolohan juga guys ini ya? Remaja Remaja gitu ya Oh oke 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 Keren sih dia Dia paruhnya kayak warna kuning kayak gitu guys Dia namakan kebaw Soalnya dia suka ngebantuin kebaw ya biasanya Ya ngangkep ini makanan kutu-kutu kebaw Kutu-kutu kebaw Jadi kalau misalnya buat kebaw Dia tuh simbiosis mutualisme katanya guys Kalau si kebawnya itu Dia dimakanin kutu-kutunya sama dia Dia aja dapet makanan dari kebaw gitu loh Tapi ini karakternya maksudnya bukan yang ngeriak lari loh gitu kan Aman sih kali ini mah Bukan yang kayak Biasanya kan kalau baru pertama datang Lalu berusung Enggak guys Ternyata guys Kayaknya udah tenang Udah tenang Udah adaptasi ini Oke deh Kayak gitu guys Oh iya dan sekali lagi Ini karena banyak juga burungnya Dan ya kita juga istilahnya Gak semua burungnya sesuai selera aku juga gitu kan Jadi ada beberapa yang pasti kita pelihara Dan ada beberapa juga yang gak kita pelihara gitu guys Yang bisa kita kasihin ke orang lain Atau kayak gimana gitu kan Disclaimer aja nih Takutnya kita temen-temen nyariin Oke ini burung pertama jala kebaw Kita next ke burung kedua guys Nah guys sekarang kita bareng sama Haikal juga disini ya Kita next yang ini dulu deh Bakal kita buka Tadi juga katanya Banyak barang baru sebenernya kali ya Kata Haikal tuh tadi Cerita ke aku Cuman tetep yang diambil tuh adalah yang ramah Maksudnya barang baru tuh yang baru dateng Cuman kan kita resiko ya Kalau baru dateng banget Takutnya kenapa-napa Jadi tetep diambilnya Yang udah dari kemarin-kemarin ready ya kal? Iya Dari kemarin-kemarin ready guys Ya 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 Eh kita lihat deh kalau Haikal unboxing kayak gimana Coba bakal kabur gak guys kalau Haikal yang unboxing ya? Ini nomor 1 Ini kita langsung aja buka Kira-kira apakah isinya Satu Oh oke guys tuh dua Apa nih cuy? Wih kok gede sih? Satu dua tiga Tidak Tidak Hahahaha Parkat Australia guys Oke sih Ini jantan bertina kah? Bertina Bertina Kalau yang kita punya tuh kan Ya gimana sih? Ini nih Nggak ada jantan emang tadi Nggak ada Ya betina semua guys Karena ini tuh Kenapa? Saya pengen apa tuh? Ini ada Total Oh iya Ini berapa nih harga aja nih? Ini tuh 300 300an ya Oh berarti ini sama sih sebenernya, ini tau-tau-tau ini juga spesial nih, beda sama yang lain? enggak, kalau betina emang kayak gini oh kalau betina kayak gitu? ini sama ini, warnanya agak pudar ini gandeng gitu loh, udah kita kita masukin aja dulu kesini ya bukannya desa angkatan sama yang kita punya ya? sama si Pikachu ya? beda? beda, lebih muda yang ini? lebih muda yang ini oh, hello tapi kalau gigi tuh bener-bener sakit banget gak sih bro? di parkir Australia guys, sejauh ini dua burung ini aku tau nih kalau ini aku pelihara, jadi aku tau dan yang satunya lagi memang aku juga suka ngeliat terus dijalak ke bawah tadi kan emang ciri khasnya tuh aku tau banget gitu guys tanah hitam, paruhnya kuning gitu kan tapi dia warnanya abu gitu ya kali ya, kalau ini ya? morpnya emang abu atau gimana? emang gini sih warnanya oh yang aslinya begini ya? kalau gak ada morpnya gini? banyak-banyak ini, banyak jenisnya oh banyak warnanya banyak warnanya bingung kayak gini tadi nanyain ini grey apa bukan? gak tau oh sama, dia juga gak tau ternyata oke 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 guys, ternyata kayak gitu waaay cu sekali guys ya ini sih sejauh ini jadi salah satu burung yang paling aku suka juga guys kalau si elang gimana kabarnya si elang? ada disini ada disini, udah gimana tuh perkembangan dia? teman ini, teman ini freeflyin disini aman? nyangkut? nyangkut guys tapi kalau udah segede ini mah susah ya kali ya mau di freeflyin ya? bisa sih, cuma susah gitu ya 99%nya gak mau terbang terbang terbang, kabur gitu yaaah, kabur mah bukan freefly itu freefly sih, bener sih dia kabur bener-bener ke alam bebas gitu guys cuman kayaknya kalau yang kayak gini karena bukan dari Indonesia juga ya kalau udah ke alam bebas dia gak tau udah ya malah jadi spesies yang istilahnya bukan invasif sih bisa dibilang invasif mungkin ya iya guys karena bukan di daerahnya gitu loh oke, next kita buka kita unboxing besek selanjutnya guys oke guys, next kita buka yang ini ya guys aku sekarang bakal coba buat ambil burungnya sendiri kemarin tuh ada di komentar kayak mau iqbal ngambilnya saya nak peka gak bisa ngambil burung ya sorry guys karena emang aku basicnya tuh bukan di kayak ginian ini baru pertama bukan pertama sih maksudnya ini baru awal-awal aku tuh hobi yang kayak gini gitu jadi ya kita juga masih belajar guys coba ya guys menjadi haikal guys ya apakah kabur burungnya guys kabur kayaknya sih kalau aku pegang kabur oh guys, oh enggak guys saraaam wow ini apaan cuy luar-berapa itu? tiga, tiga tiga, peren jakku kan ya apa ini tuh ya? peren, kalau saya peren jakku nah, kamu pada bingung juga sih apa yang hape urang nih oh, coba guys ntar dulu ya liat ya sama adit ya yaudah, sambil ngambil hape adit kita taruh dulu aja disini ya guys ini burungnya ya wow ini cakep banget sekalian ada harganya gak di hape adit? ada harganya ada harganya juga ya wow guys, ini cakep banget warnanya dia warnanya kuning tapi dia ada hijaunya juga guys jadi kuning kehijauan gitu cuy wow dia pemakan apa kayak madu gitu kali ya? jadi pemakan apa yang kayak gini kali? kalau itu oleh Tongkong oh oleh Tongkong malah makur juga karena disana itu ini belum belum kena pur belum kena pur ya? jadi masih dikasihnya oleh Tongkong kayak gitu ya? oh my god guys liatlah dia guys isinya kepala semua guys kacar bukan kacar lah oke, ini nomor berapa Nathan ini? nomor tiga ya? ya, kacar oh kacar? bukan, bukan masa? kacar dada hitam bukan bukan beda berarti wah, mana gimana sih? ini nulisnya juga salah guys namanya burung chip loh guys ya harganya 20 ribuan disana dan tadi kita baca-baca juga ini salah satunya burung dari India gitu loh emang iya ya? lokal ada gak sih guys yang kayak gini? temen-temen yang tau bisa tulis di kolom komentar ya andai kata gak ada yang lokal pun ya namanya juga orang bisa breeding kan sul kata aja asal dari Afrika sekarang udah ada di Indonesia banyak gitu guys siapa tau memang dia sudah di breeding gitu kan wah cuman dia sih dari karakter yang kayak terbang-terbangan dia masih agak takut masih ada kayak sedikit keraguan ya beda sama sejala keboh tadi jadi dia masih suka nabrak-nabrak gitu guys kayak gitu cakep sih ini kalo burung kecil sih ini aku cukup suka dari warnanya juga dia kicau gitu gak? kicau juga ya? suaranya tuh kayak gimana ya? enak sih enak enak suaranya oke ini tuh si cipo tadi ya terus enak juga maksudnya gimana ya kalo kita bikin konten kayak gitu aku tuh jadi lebih masuk belajarnya gitu guys tentang perburung-burungan nanti ini ditanya lagi nih ini burung apa bah? insya Allah aku lupa gak? insya Allah aku tau gitu guys ini namanya burung cipo gitu loh oke next kita buka yang lain ya guys karena masih ada 7 besek lagi guys setelah cipo kita akan buka nomor berapa nih ya ini aja dulu deh yang ada di atas-atas guys nomor 10 guys kira-kira ada apakah dibalik tirai nomor 10 ya langsung aja buka sini nih oke kita putih warnanya guys apa nih? ah cakep cuy ah gue tau kayaknya ini kita ambil guys dan ini adalah saraa wih perkutut bukan ini deh? iya perkutut albino guys beneran ya? guys perkutut albino wih cikrik 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 itu kan nih? kiu-kiu eh kiu-kiu iya 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 sebenernya megang burung tuh yang bener gimana sih kal? gini sih ya gimana sih yang bener nih? iya iya belajar juga nih tapi ya kali kita takut salah gitu ya sejauh ini oh gini aja gitu ya oke yang penting yang penting si sayapnya kita tahan ya kalnya berarti ya iya jangan terlalu keras juga oh oke 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 kayak gini kan dipnotis bisa kan ya dipnotis tidur tidur iya tidur tidur lah iya dalam hitungan ketiga ada bangun 1, 2, 3 tidur emang aduk boleh masukin masukin wah ini dia guys bener kan? perkutut itu sih cikrikrik kiu-kiu gitu kan cikru kukru apakah kita pelihara dia sampai dia bisa kiu-kiu guys ya? kok dia bisa kiu-kiu sih? aku sangat bahagia guys ya wah ya ampun ini berapa harganya nih? inget gak? itu 100 oh dan 100 nih kalau ini ya 100 dan 100an guys kalau ini oke 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 ini temen-temen yang mau lihat lebih detail lagi ya ini bagus tau ini dan kayaknya ini masih kecil deh ukurannya ya iya masih kecil masih kecil guys dia juga kayak masih polos banget ternyata perkutut ini kalau warnanya albino bagus banget ya kita biasanya kan lihat tuh kayak om yokan gitu loh terusnya kayak ngeliatnya juga istri gak begitu menarik sama kayak cana lah cana om yokan sama cana solo ya kita pasti lebih ngeliat si solo itu yang sendiri itu dia lebih lebih dominan kondominas ini lebih cantik lah gitu guys ini juga ternyata cantik coy makanya merah banget guys menyala gitu loh kayak kristal ruby gitu loh guys wah aku makin hobi lagi nih sebenarnya si perkutut sama puter itu bedanya apa kah? beda? beda kalau disandingin sih mungkin beda banget ya kalau puter tuh kalau gue sama ininya gak apa ya suka dilombain juga tapi dia bersuara juga gitu sama ya suka bersuara juga ya mirip-mirip sih kayak puter perkutut merpati juga mirip-mirip ya kalau yang ini suaranya kayak hantu gitu lah nah gimana sih kayak hantu kayak gitu lah itu hantu apa ya yang kayak gitu ya btw ya bingung juga sih kayak gitu gitu guys oke ini temperkutut albino ya kita sekarang langsung ambil lagi aja burung yang lain guys oke guys ini yang nomor 7 ya aku suka anakku ini nomor 7 kita langsung aja buka kira-kira ada apa isinya guys kalau kita lihat ini agak riwuh ya kayaknya ini agak-agak susah nih kita handle-nya guys wih hitam guys bisa lihat ini apaan nih cuy apaan nih beru gak gelak ini gigit gak nih galak diet jangan gitu sarap wih apaan nih itu seri kantil seri kantil seri kantil iya seri aw guys sakit guys kok dia lihatin kita kayak gini sih aw sumpah-sumpah sakit banget tadi aw 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 gigitnya dia enggak gigit enggak cuma kakinya guys kakinya guys ya elah so imut banget apaan nih gak gigit cuy gigit gini seri kantil namanya seri kantil oh my god guys kenapa nih bagus nih oh itu oh iya wih ininya panjang oh jadi bisa sepanjang ini ya dan dia pasti isinya bulu semua gitu kan nanti kalau udah panjang ya enggak segini doang bulunya lah oh enggak maksudnya ini panjang semua ekornya apa cuma satu helai doang satu helai dua helai oh dua helai disininya potong kan oh potong-potong soalnya packingan kan packingan sih iya sih guys iya 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 oh ini guys pocotoy halo ini kagak gigit kagak gigit enggak kok gak gigit di depan mata langsung gigit dia kayaknya dia galak guys makannya daging-dagingan kayak ini ya predator ya dia ulat 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 sama pur iya sih ulat ulat maksudnya ini lah maksudnya makan hewan lah bukan yang makan biji-bijian gitu jadi dia wow dia ciri khasnya apa nih bro selain warnanya yang hitam pekat kayak gini suaranya kah atau gimana suaranya sama ininya seekor itu ya sama ekor suaranya kayak gimana kalau dia kayak hantu lagi sama beda enggak tahu sih kayak gini kurang lebih ya guys ya di background yang seperti ini ya tuh kayaknya gagal kita mau lihat gimana cara dia terbang-terbangan ya kita coba cek ya gimana yuk oh bisa wah bagus banget guys oh tapi ini gak bisa kayaknya deh kandang yang begitu kecil ya iya kalau kandang kecil banget dia oh guys si ekornya tuh udah mau ini guys aneh ya harusnya ada dua ada sepasang gitu kali jadi ada dua sebenarnya ya ekor yang kayak gitunya kok kurang tahu juga iya harusnya ada dua ah satunya lagi karena ini kan buat memikat betinanya oh berarti ini jantan ini ya kalau yang betinanya emang gak begini ya iya kalau gak salah sebab kalau misalnya kita lihat ya guys ini tuh kayak burung gagak kayak awalnya aku lihat warnanya kita ternyata bukan ya guys berapa nih harganya kayak gini kan itu 180 180 ribu ini gak begitu mahal sih burung-burung kan gak begitu mahal ternyata ya wah mungkin bahanan juga kali ya bahanan sih kalau yang udah jadi mungkin udah sejutaan kali ya kayak gini ya wah kayaknya burung-burung kalau udah jadi bisa mahal banget guys kayak gitu oke dia kayaknya agak stress nih kayak gini dia harus kita pisahin kayaknya di tempat yang agak gelap oke next kita buka basic yang lain guys kita buka lagi guys ya ini yang nomor 6 kita kira apakah yang akan kita dapatkan ya boleh sini dit kita lihat ini juga sama warna hitam guys apa nih wah kayak susah nih gak boleh guys ha apaan sih apaan sih guys emang skill sih kabur sih tapi masuk gitu loh guys oke bentar-bentar ini kayaknya aku bentar-bentar kayaknya aku tau deh ini guys ini dia masuk ke sini loh guys dia masuk ini probabilitas buat masuk ya dari basic kayaknya 5% lah dan dia masuk cuy bentar-bentar guys ini kayaknya aku tau deh kayaknya aku pernah lihat ini deh guys ah bentar ya hmm apa ini ya kok ada putih-putih begini ya haa apa ya ini ya guys aku gak tau deh oh gak tau deh gak apa nih bro itu decu kacar mini oh iya pantasan gak tau aku gak tau ternyata guys decu kacar mini iya soalnya ini kan bentuknya dari bukanya sama kayak buka kacar sama warna sama warna sama cuman cuman mini ini kecil oh soalnya sih kacar itu bisa gede gitu maksudnya lebih gede dibanding ini gitu ya kalau yang berapa ini dua af gitu ya guys kacar kayaknya cukup populer juga gak sih bro maksudnya banyak kayak di toko-toko kayak gitu itu tuh kacar-kacar kayak gitu emang populer juga dia ya emang populer banyak hmm oke 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 tapi bener warnanya kayak gini sih kacar juga mirip-mirip gitu ada yang putih ada-ada yang putih ada ada variasi warna lainnya juga gitu ya ada badai hitam juga ada badai hitam juga ada wow suara juga nih bagus nih katanya nih suara bagus nah kayak gitu lah kurang lebih sip oke ini kacar mini ya ya kacar mini next kita masih ada 4 besek lagi kita buka guys ya keempat-empatnya ya guys ini masih ada beseknya lagi boleh kal sih dulu kal boleh ini nomor 8 ya silahkan buka guys kira-kira apakah isi dari besek nomor 8 ini ini serunya jadi kayak belajar gitu belajar burung nah ini baru ini baru nih nah ini kacar nih iya oh ini kacar itu kacar apa bentar kacar dada hitam iya keren guys aku udah tau guys oh iya iya kok sama ya iya eh boleh kal ambil yang tadi lagi kal pengen tau kal boleh boleh kal kita bandingin guys sih antara si dwarf dan juga kacar ya ya maaf 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 oh iya sih ini sih aku suka liat guys iya 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 kok bisa pas banget ya aku ngambil abis itu langsung yang kacar biasa ih galak guys wah itu soalnya kalau yang udah gacar tuh ngobrah dia tuh ngobrah kayak gitu ngobrah kayak jadi si sayernya tuh gini kebawah si ekornya tuh ngembang oh ekornya ngembang itu beda sama mabok itu udah beda tuh sama sama kan kalau si anis merah kan tuh kayak suka teler gitu kalau ini dia ada namanya ngobrah ngobrah oh oke ih pada lama dibawa sama kandangnya bro gapapa lah gapapa soh biar temen-temen liat nih kasih liat dulu ke kamera nah ini dia adalah nah jelas kacar yang dwarf tapi bener-bener mirip bro semirip itu ternyata ya dari muka dari muka mirip dari paru paru mirip dari warna sama warna sama iya 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 cuman dia mini iya bener-bener kalau ini mah gede ya ini berapa harganya yang gede ini itu 300 oh lumayan mahal ya kayak gini ya lumayan guys ternyata mahal sih kacar-kacar ini ya kalau ini berapa yang kecil kalau ini 160 160 iya sih wajar sih ya karena yang kecil setengahnya lah guys setengah harga dong ini 300 ini iya 150 lah harusnya iya 160 ini ya ternyata ya oke oke kayak gitu ternyata ya boleh deh dimasukin lagi deh si kacar kecilnya guys ya ini si kacar besar nih tapi si kacar besar sama si kacar kecil suaranya pasti beda dong kal nah kayak gitu berarti maksudnya besar kecil tuh bukan ukurannya kayak dia udah besar yang tadi masih kecil enggak emang istilahnya yang tadi itu sebutannya aja dead dwarf aja gitu guys yang jenisnya kerdil gitu loh next masih ada 3 lagi kita akan buka guys oke guys ini ada 3 lagi kita buka yang tirai nomor 5 guys ya besek nomor 5 ya apakah isinya hmm apa nih ini dia guys tadaaa diputer iya puter keren kira gak sih guys puter tuh kalo gak salah burung yang suka buat sulap ya iya aku takut salah guys ya kalo salah tuh jadi dia tuh emang si bagian tulangnya apa-apanya gitu pokoknya dia agak lunak jadi dia dilipet-lipet tuh bisa aja gitu guys tapi jangan ya karena kalo pesulap-pesulap kayak gitu biasanya kayak yang kata burung merpati katanya sih burung puter katanya gak tau deh kalo kata pesulap-pesulapnya kan aku gak tau gitu guys ini dia burung puter suka ada fontesnya juga ya ini katanya ya ada lah kenapa ya dinamain puter apa dia suka muter-muter ga tau juga sih ya ga tau juga sih ya suaranya muter-muter ga tau juga sih kuker itu siapa sih sebenernya ini oh ini apa sih yang tadi sih dua-duanya juga sama sih oke oke begitu sama kruh gitu ya yang kutil kruh oooh oke 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 kayaknya ntar dia collab gitu guys sini kukuruku satu kukruh kukruh nanti haikal ikutan kukruh oke 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 kita masukin dulu kesini ya guys seru 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 pas gini dulu ayo dong heh lah wah jinak kris jinak banget jinak apa sih biasanya yang gini tuh udah ini ya udah susah gitu jinak soalnya kan di atas juga banyak merpati kan enggak yang gini masa iya dimana bro ini suka ada suka lewat emang ini burung ini tuh masih banyak gitu di alam-alam lekat saya masih oke masih banyak gitu banyak oooh iya 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 guys tapi ini mah kalo kita liat kayak masih kecil ya ini mah ya masih kecil iya tuh guys di bulu-bulunya juga kayaknya belum terlalu terlihat lebat gitu oke 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 cuman di beda sama merpati ya yang kayak diklepek kayak gitu kalau bisa merpati kalau dia mah enggak ya kalau diklepek malah dia ini amro burunya mau mah amro burunya oke 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 keren guys apa ya apa iya bener banget sih tadi juga aku pegang dikit aja udah pada merudul guys beberapa ya kayak gitu ya ternyata oke oke kan kalo temen-temen liat nih sama yang tadi tadi apa tadi apa namanya yang albino itu apa namanya perkutut 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 sama puter itu sama gak sih sebenernya bingung juga ya temen-temen yang tau bisa tulis di kolom komentar ya apakah perkutut sama puter itu sama atau berbeda gitu guys karena kalo secara visual aku gak bisa ngebedain dan kita juga disini bukan orang-orang yang bener-bener mendalami tentang burung gitu loh makanya aku tuh bikin konten kayak gini kita lebih ke belajar bersama juga guys kemarin juga banyak temen-temen yang langsung ngasih komentar ke aku kan kayak bang ini sebenernya burung ini kayak gitu informasi juga buat kita semua gitu loh oke next masih ada dua lagi kita buka yang keduanya guys kita 9 dulu apa 4 dulu nih gak seru sih kalo nanya ke mereka sebab mereka tau guys 9 dulu lah 9 ya biar 4 yang terakhir guys kita akan buka yang 9 kecil banget ini mah kayak kolibri ya bukan apa guys kecil begini susah diambilnya guys kabur dia eh kok 2 ya ha 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 Ini Maya Oh, pleci bukan? Salah Oh, bukan ya? Salah Pleci juga kecil kan? Tapi bukan ini ya? Pleci kecil Bukan kan? Dari mukanya juga beda Apa ini cuy? Apa ini guys? Ini apa cuy? Semacam kolibri gitu bukan? Bukan ya kayaknya ya? Kolibri bukan Apa nih guys? Dia makannya apa? Madu-maduan gitu? Enggak Sama, ulut Oh, ulut juga Ulut juga Ah Apa namanya bro? Takut salah bro Ini perenjak sepasang Perenjak sepasang Astagfirullah Oh, satu pasang gitu ya? Pasang Oh, jantan betina Iya, iya, iya Wah, kecil lagi ini burungnya ya? Kayaknya gedean palanya dibanding badannya guys Dia berarti makanannya tadi yang ulut-ulut kayak gitu ya? Serangga gitu ya? Ulut Warnanya bagus sih Dia kayak kepalanya merah coklat gitu Badannya warna hijau Dia kerennya apa deh? Dari suara sih Suara ya? Kenapa harus sepasang kalau dia? Harusnya sepasang sih dari sananya Oh, emang dari sananya? Harusnya kalau beli ini emang baiknya sepasang gitu ya? Oh, kayak gitu Oke, oke, oke Dan ini murah Berapa? Serginya cuma Rp 18.000 Rp 18.000 satunya? Wow, bisa murah gitu ya harganya guys ya? Berarti ini Rp 36.200 gitu ya? Iya, Rp 36.000 sepasang Wah, iya, iya, iya Wih, keren sih guys Kalau teman-teman pecinta burung-burung yang kecil-kecil sih Ini keren sih Ini bisa dijadiin referensi juga guys Lucu sumpah burungnya Oke, 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 kayak gitu Apa namanya tadi lupa? Perenjak Perenjak? Iya Perenjak, oke Nanti pokoknya abis ini semua kita review lagi Sekalian aku mereview lagi ya guys Biasanya tadi burung apa ya Yang terakhir nomor 4 guys ya Apakah kita jackpot ya guys ya Nomor 4 ini ya Biasanya sih Akhir kita suka jackpot guys Apakah kita akan mendapatkan Burung yang sangat amat Langka dan tidak ditemukan dimanapun Kecuali di body bird Kita langsung buka Ini adalah Guys, ternyata Ini adalah burung Cara kenari Kenari guys ya Kenari kuning guys ya Kemarin juga kita abis beli ini Burung kenari ada di atas nih Kita burung kenari Dan burung kenari ini tuh bisa terbang guys ya Iya lah Masa yang abis terbang Yang di atas gimana kal? Si kenarinya kal? Aman Gacor yang? Yang di atas ya? Lumayan gacor sekarang Lumayan gacor guys ya Apa yang kabur? Si perenjak Oh perenjak kabur? Wah itu kebuka kan Guys Itu kebuka Iya Kemana? Kabur kemana? Oh di wire atur Guys kita Ya Lu bahaya guys Dicaplok cana guys Oh aman Udah lah biarin lah urusan haikal itu ya Dah masuk WC dia Oke 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 Nah ini kenari Kalau kita lihat ini kenarinya Gak ada yang spesial ya Kenari biasa ini mah ya? Ini tuh kenari warna cerah Warna cerah Biasanya kenari warnanya emang kuning kan? Kuning banyak sih Ada yang kuning aja Oke lovebird juga kayak gitu ya Warna-warnanya Iya Ada hijau botol Apa sebutnya tuh Oh iya 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 Berapa harganya ini bro? 95 ribu Oh 95 ribu Oke 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 Dan kenari ini tuh Kalau gacor bener-bener Mantep banget sih Enak gitu loh suaranya guys Kayak gitu Oke kita diakhiri oleh kenari Sekarang kita bakal review lagi aja Apa yang kita dapetin sekalian Aku coba buat Di test namanya ya bro Kita test Aku mengetest diri sendiri guys Ini guys kita mau review ya guys Ini dia Ini Ini sesuai urutan tadi kalau dapetnya Nggak juga ya? Nggak Ini Jalakbo guys Ini ya Ini Jalakbo Kalau yang sebelah situ Ini from Australia Bener kan? Sejauh ini kan? Bener Nah ini Aduh apa lupa Apa Cipung Cipungmat tuh Oh iya Cipungmat Keramiahmat guys Cipu Cipu ya Cipu 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 Oh Cipu Oh itu Cipu Oh gampang guys Ingatnya Cipung aja Cipu Kan lucu tuh dia tuh Yang di sebelah sini dia Perkutut Albino Oke ini kenari Sebelah sini guys Tuh ini burung kenari Yang di bawah ini Aduh Prajaka ya Perenjak 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 guys Yang tadi kabur tuh Perenjak sepasang Nah ini dia Dia burung Puter Ini burung puter Nah ini Perkutut bangga Oh perkututut Perkutut Oh bukan puter ini Oh salah guys Ternyata sorry guys Bangkok Eh iya bangkok Perkutut bangkok Ternyata guys Ini ya Kalau yang ini Kacer ya Kacer dada hitam Ini kacer dada hitam guys Ini riwe Ini sih kacer dada hitam Nah itu kacer mini Ini kacer mini nih Ini yang Gue tau deh Haikal ya Salahin Haikal guys Kalau salah guys Yang bawah situ Itu Sri Kandi Sri Kanti Oh Sri Kanti Astagfirullah Khususah ya Sri Kanti Oke Kayak gitu Buat aku sendiri sih Aku paling suka apa ya Disini ya Hmm aku paling suka Sejauh ini tetep sih guys Yang paling aku suka Masih tetep Australia Kalau mana apa kalah disini Kalau disini sih Kalau disini sih Lagi ke kacer sih Kacer Oh malah kacer ya Mahal juga Punya kan Terus kenapa tuh Kabur Nggak Jual lagi 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 Berarti Nggak Oh BU malah rugi dong Harusnya nggak BU Berarti kalau kayak gitu guys Mana paling suka apa dit Rang Ya Si cipung Ada yang paling suka Si cipung Cipu Cipu Iya sih Apa orang jadi cipung Oke lah Makanya kayak gitu guys Untuk video kita kali ini ya Semoga teman-teman suka Next kita bikin video Apa lagi guys Belajar bersama Tentang berburung-burungan Atau video apa Tulis aja di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you guys